Intro Masih belum ngerti juga sih sebenarnya tentang old daddy itu Karena yang menilai itu kan pasti kebanyakan kan kaum hawa Dan mereka kan pasti punya sudut pandang yang punya pendapat sendirilah Standarisasinya seperti apa Mungkin kalau menurut aku sih hot daddy yang dimaksud itu adalah Pria-pria yang sudah berstatus bapak Sudah punya anak Mereka bisa mengurus anaknya Tapi mereka pun masih bisa berpenampilan menarik Tidak sampai terlihat yang apa namanya Ya kayak gak penuh Udah lah gue udah urus anak deh Gue ngapain ngurusin diri sendiri Kayak gitu-gitu Kalau menurut aku mungkin seperti itu kali ya Aku sih ngeliat di luar sana sih siapa ya Ronaldo ya Cristiano Ronaldo Tapi aku juga mikir juga Dia sama kayak gue gak ya tiap hari terus Terus kalau sekarang suapin makan Terus Terus aku juga masih kalau Pampers ganti cebokin sih Dulu berinnya sama Jarvis masih aku sendiri juga Jadi ya gak tau juga gitu Aku sih senyum pasti Pasti aku gak baca-baca gitu Aku gak yang negatif yang mendiskreditkan Aku take it as a compliment Untuk maksudnya untuk Di satu sisi juga untuk tetap memacu saya Untuk tetap berusaha menjadi Figur bapak yang baik Ya kan hot daddy juga kan positif ya Bukan negatif Nah kalau itu menurut aku sama loh Kalau kata aku ya family man itu bisa juga dibilang hot daddy Karena pernah aku bila Aku pernah dengar sih dulu Ngeliat ada beberapa perempuan-perempuan Teman-teman juga yang ngomong Aduh seksi gitu katanya Apa suami Gendong anak Ngurusin Harusin ke sekolah Bawain Terus Ya ngurusin anak lah Makanya aku Mencap Hot daddy Sama family man sama Sama family man sama